Shalom, Majuabijuah Manbantakrina Pada hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ras-ras ertoto Bapak kami siringan ibas surga, bujur ikatakan kami manbandu Tuhan Sebab enggo iarak-arak kami, nit ibas majuajua Bagepe ibas wari enda, enggo kami pulung guna ngorati katandu Mindo kami, maka kesandu si badia ngajari anak du guna neken katandu Lako jadi tendang ibas kegeluhan kami, wari lepas wari Kamsi ngajari anak du ibas neken katandu, amin Pada hari ini saya akan berkotba dengan judul Anak Muda Menjadi Berkat, Anak Si Muda Jadi Berkat Kita akan mempelajari tokoh yang menarik, tokoh yang mudah Dan sudah sukses, siapakah itu? Yusuf Apakah kalian mengenal Yusuf? Yusuf adalah seseorang yang dikianati saudara-saudaranya karena iri hati dan benci Yusuf dibuang ke sumur yang dalam Dan setelah itu dia dijual kepada pedagang Midian dan Ismail yang saat itu hanya lewat disitu Tetapi dalam perjalanan ke Mesir Setelah Yusuf sampai ke Mesir, dia dijual kepada majikan Potiphar Tetapi Yusuf tetap menegukan imannya dan menjaga kelakuan baik dan karakter baiknya Tetapi meskipun Yusuf akhirnya dibuang ke penjara Karena Potiphar dan istri Potiphar Tetapi Tuhan selalu mengingat Yusuf yang percaya dan teguh imannya Tuhan memberikan tafsiran mimpi Tafsiran mimpi Firaun Tafsiran tersebut berisi tentang 5 tahun kelaparan dan 5 tahun panen berlimpah Setelah itu Yusuf langsung naik menjadi perdana menteri termuda pertama Dan dia menjadi penasihat untuk 5 tahun kelaparan dan 5 tahun panen berlimpah Setelah itu dia menjadi berkat Mari kita buka kejadian 45 ayat Pitu Kita garis bawahi kata guna atau untuk Di dalam ayat ini Yusuf telah menjadi berkat Menjadi berkat kepada tanah Mesir Karena dia sebagai penasihat Dan menyelamatkan tanah Mesir dari 5 tahun kelaparan dan 5 tahun panen berlimpah Dia juga menyelamatkan keluarganya Dia menjamin keturunan Yusuf sendiri dan juga saudara-saudaranya Karena itu dia telah menjadi berkat Kita lanjut ke pasal setelahnya Pasal walau Bukan pasal Ayat Ayat walau Ini adalah ayat Dimana momen penting bahwa Yusuf sadar Yusuf sadar bahwa Atas alasan Mengapa dia hidup Mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan Dia hidup bermakna Dia hidup menjadi berkat Yaitu dengan menyelamatkan bangsa tanah Mesir Dari 5 kelaparan dan 5 tahun panen berlimpah Dan juga menyelamatkan keluarganya Yusuf dipilih oleh Tuhan Untuk menjadi utusan Tuhan Dengan itu Yusuf telah menjalankan hidup yang bermakna Kita lanjut lagi Kesada Timotius 4 ayat 12 Dikatakan Jangan 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 Merasa engkau rendah Jangan membiarkan orang Memandangmu rendah Karena engkau muda Tetapi jadilah teladan Jadilah teladan untuk orang-orang percaya Dalam apa? Dalam ucapan Perbuatan Kemurnian Kesucian Tuhan percaya bahwa orang muda bisa menjadi Berkat Bagi orang-orang percaya Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Huga kita maka banci jadi berkat Yang pertama Minta hikmat dan tuntunan roh kudus Mindo penampat man kesasibadia Kita terus berdoa dengan tekun di dalam roh kudus Agar bisa memimpin kita Dalam perjalanan kita menjadi berkat Dan juga kita juga Berdoa Meminta Tuhan untuk menolong kita Dalam setiap perbuatan kita Membing-bing kita Setiap perbuatan kita Agar kita melakukan yang benar Melakukan apa yang dikandaknya Setiap kita melakukan Mau melakukan perbuatan Ataupun hal-hal Kita selalu harus berdoa dengan tekun Selalu agar kita mendapat jawaban Tuhan apa yang akan aku lakukan sekarang Dalam masalah ini Roh kudus tolong pimpin hati dan jiwaku Tuhan tolong pimpin Perkataanku Perbuatanku Agar bisa sesuai dengan kendakmu Tuhan Berserah Jangan lupa itu berserah Jangan bertahan Dengan kepercayaanmu sendiri Dan juga yang kedua Memiliki karakter yang baik Dan dapat membangun Apakah landasan orang percaya Alkitab Firman Tuhan Di dalam firman Tuhan Ada perkataan Tuhan Setiap solusi dari masalah Dan juga landasan orang Kristen Dan orang percaya Semua ada di Alkitab Kata Alkitab Bahwa kehidupan orang yang memberi berkat Harus penuh dengan buah-buah roh kudus Kehidupannya penuh dengan buah-buah roh kudus Kita lihat Galatia Galatia 5 ayat 22 Tapi uli kesah si badia eme Dit kekelemungan Dit keryahan dingin Dit kemalemen ate Dit kesabaran Idalan kena perbahanan si mehuli Mehuli ia setia Meteruk ukurna dingin Ngasuk engkuasai diri Karena si enda lalit Isinget kan peibas undang-undang Kita ulang lagi kalimat yang terakhir Karena si enda lalit Isinget kan peibas undang-undang Tidak ada hukum yang menentang Buah-buah roh kudus tersebut Sehingga Alkitab Menggaris bawahi bawah Orang yang memberi berkat Harus memiliki buah-buah roh dalam kehidupannya Dengan itu 2020 Saya ingin berdoa Saya ingin kita semua memiliki pikiran yang baru Saudara Jika Anda melihat Orang yang pintar dan rajin Dan juga selalu mendapat seratus Tuhan Anda lihat Dia sebagai saingan Bukan Dia adalah saudara Tuhan Anda jangan Merasa Anda Merasa tersaingi Ataupun selalu Senang jika Dia memiliki nilai di bawah Anda Kebalikannya juga Jika ada orang yang meminta Anda untuk Mengajari dia Jika dia tidak mengerti Jangan rendahkan dia Tetapi bantu dia Mengapa? Karena dikatakan Saat orang lain memiliki kebutuhan Dan meminta bantuan Itu bukan sebuah beban Bersyukurnya Jika Anda bisa melihat Melihat semua permintaan Jika kakak melihat Jika kakak meminta bantuan Jika adik meminta bantuan Jika mama dan papa meminta bantuan Bersyukurlah Anda bisa melihat itu Itu adalah kesempatan Untuk memberikan dampak Dengan apa yang saudara punya Kepada kehidupan orang lain tersebut Memberikan dampak Memberikan berkat Saya ingin bertanya Kepada saudara-saudara sekalian Tolong pikirkan Beberapa nama Mungkin orang yang terhebat Terpintar di kelas Ataupun yang Anda kagumi Di dunia musik Dunia menyanyi Dunia Olahraga Anda pikirkan beberapa nama Dan juga pertanyaan yang kedua Anda pikirkan orang yang Ada di sekitar Anda Orang yang biasa-biasa saja Guru Anda Orang yang mungkin Memiliki Selalu ada Ketika Anda Di jurang yang paling dalam Dia ada di situ Ataupun saat Anda tidak tahu Dia memberikan pengetahuan Yang tidak pernah Anda terlupakan Dan juga Anda menjadi Lebih berpengetahuan Dia ada di situ Coba berpikirkan Beberapa nama Sekarang saya tanya lagi Lebih mudah Memikirkan Nama yang pertama Atau yang kedua Orang-orang bilang Nama yang kedua Kenapa? Jika nama yang pertama Mereka Tidak bermakna bagi Anda Dan Anda tidak bermakna Bagi mereka Karena mereka jauh Dan tidak Berada di samping Anda Tetapi Jika Orang-orang yang kedua Orang-orang yang biasa Orang-orang yang di sekitar Anda Mereka semua Bermakna bagi Anda Dan juga Anda Pasti memiliki Makna bagi mereka Karena itu Mereka telah Menjadi berkat Dan memberikan Makna di kehidupan Orang lain Saya berdoa 2020 Dalam 2-3 atau 3 bulan ini 2020 akan berakhir Anda isi Apakah Meminta pertolongan Anda bantu juga Jika teman-teman Anda Minta Mengajarkan Pelajaran Anda ajarkan Kenapa? Jangan lupa Saat orang lain Memiliki kebutuhan Dan Kesempatan Dan meminta Bantuan Itu bukan Sebuah beban Ingat itu Itu bukan Sebuah beban Itu adalah Kesempatan Untuk memberikan Dampak Dengan apa yang Saudara punya Kepada Kehidupan orang lain Memberikan berkat Kesempatan Guna mereka Perubahan Man kegeluhan Kalaksi deban Dengan itu Semoga kita berdoa 2020 bisa Terisi dengan Kekayaan berkat Dengan itu Anak muda Bisa menjadi berkat Anak si muda Jadi berkat Mari Ras-ras kita Toto Bapak kami Seringan ibas surga Bujur katakan Kami man bandu Tuhan Sebab Ngoi temani Ndu kami Ibas Nengkah Ken katandu Mindo kami Kesandu Sibadia Ngajari kami Gelah banci Dalankan kami Katandu Gelah anak-anak Ndu baci Jadi garam Ras terang Bagepe Jadi berkat Bagi kalaksi Deban Pertoton kami Endai indes Kami Man bandu Perkelangkan Anak dulu Yesus Kristus Juru Selamat kami Amin Bujur Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video